Terima kasih. Nah, udahlah. Lu cari gua lawan. Gua mau latihan. Woy, Pang. Gua udah bawain lawan buat lu. Siapa orangnya? Yaelah, Nick. Gua kan mintanya pemain basket. Bukan mintang iklan. Hmm. Lagian, ganteng gini mana bisa main basket. Haaah. Gua Kevin Andrew. Gua yang bakal lanjutin ke kalahan lu. Oh, oke. Kita lihat dulu. Bisa naik atau nggak? Aku kelihatan. 1-0. Aduh, gila lu. 1-0. Oke. Buat lu tuh. Dua, satu sama. Oke. 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 Dua, 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 dua. Gejau. Dua, dua, dua. Ba, tui 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 tui. Eh? Dua. 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 Ba, tui tui tui. gue gak siap berkeringat gitu sepagi ini udah satu ya oooooooo ooooooooooooooooooo oke 3 2 Tiga sama ya? Ya Okay N1 Tiga sama ya? 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 Bang, kiri dikit Tiga sama ya? Tiga sama ya? Lalu, coba! Lalu, coba! Boleh dipoinkin terus sih? Tiga sama ya? Tiga sama ya? Terima kasih telah menonton! Oke, 5-4 5-4 Aduh, bolanya dimuntahin Ya Tampak Tampak dong Tampak dong Kinesis set Kasih tau Boleh, boleh, boleh Oke, poin tuh Contan, gue gak lihat Contan dari tengah Kasih kredit itu Di situ lagi Cuma dari sini lagi Wah, gila-gila Masuk, naik Aduh Gimana meni? Gimana? Masuk lagi guys Mantap dong Wah, sampai jumpa Thank you Huuu Huuu Oke Anak SMP tuh Anak SMP tuh Anak SMP sama anak SMA Poinnya 1 Anak SMP Aduh Anak SMP Anak SMP 87 Bapak Oke Mau dimana? Dari kayak gini kali ya Belakang bisa gak ya? Oh no Mereka anda rinpa anda Dan jari Ande hoki Belang ini cara nilai hoki Seria? Ooooooh terima kasih terima kasih oke tim em, gua sekali lagi kesekian kalinya meniorang lagi nih sama gua bareng ke kevin andronies thank you lu udah pagi-pagi gini iya di pagi banget nih nyusain gua gua juga lah engga gua kita ngobrol-ngobrol dikit aja sebenernya gua mau nanya nih lu kalo gua liat lu kadang suka masuk di explore gua gitu kan masuk tutorial-tutorial basket gitu tapi gua mau nanya dulu nih, sebenernya siapa sih kevin andronies itu backgroundnya atau siapa sih sebenernya gua orang asli semarang waktu kuliah gua ke jakarta buat kuliahin terus ya waktu mutusin kuliah itu gua udah ga begitu fokus basket sebenernya ga begitu fokus basket fokus basket gua tuh dari SMP sampe SMA sebenernya hmmm makanya lu sempet timnas gitu lu cuma timnas timnas 2016 dimana tuh siapa waktu siapa gua tanding di Malaysia itu juara 3 terus habis itu Vibasianya di Vietnam di peringkat 7 itu KAU 16 kenapa ga lanjut karena waktu kuliah tuh udah ga begitu fokus sih kalo lu KAU 16 berarti lu SMP 3 engga SMA 2 KAU 16 kenapa ga fokus basket di dunia ga ada duit duitnya kurang basket mungkin waktu itu basket belum maju sekarang ya kalo sekarang kan kita liat makin maju banget lah jadi waktu itu sih lebih mutusin untuk belajar bener bener terus usaha aja sih terus gua liat tuh kan yang tadi gua ngomong kan lu sering tutorial tutorial gitu emang lu mau jadi pelatih? apa emang lu seneng sharing aja? sebenernya itu sih dimulai dari Corona kemarin ya Corona kan pasti semua orang cari kegiatan nih pasti nah kemarin gua kepikiran untuk apa ya kegiatan yang positif gitu kan nah akhirnya gua bikin konten basket karena emang gua suka basket kan jadi gua pingin sharing-sharing aja sih maksudnya tentang tips-tips basket segala macem kalo untuk melatih sih mungkin ada cuman lebih ke private aja sih sekarang belum mulai tapi belum kenapa ga bikin Youtube aja? udah? pelan-pelan nanti nanti rencana sih mau bikin cuman mau mulai dari Instagram lu sih mulai dari Instagram terus kesibukan lu sekarang apa? lu dari dulu sekarang berarti udah udah S1 atau S2 S1 atau S2? pinter juga loh S1 atau S2 terus lu jurusan apa? marketing communication dua-duanya? dua-duanya S2nya apa marketing communication jadarnya? sama komunikasi komunikasi tapi jurusan majornya marketing communication terus kesibukannya apa sekarang? kesibukannya sekarang dagang aja sih oh lu dagang? iya dagang apain S2 kalo dagang? hahaha iya bener juga ya apa motivasi lu ambil S2 kalo kayaknya? iya sama tapi ada ini juga ada office juga sih hmmm jadi 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 gelarnya ya inilah bisa untuk office juga kan? apa sekarang lu ngapain? jadi PR gitu ya? marketing manager marketing manager ganteng loh ganteng pinter loh gua sempet liat di Instagram nih lu gua liat kan kalo bionya gitu kan? iya banyak banget gelarnya ya? iya iya lu jadi koko Jakarta tuh koko-koko apa sih koko? gua juga koko kalo dipanggil iya iya jadi itu ada gua masas? itu ada ajang beauty pageant sih beauty? iya beauty pageant itu ajang untuk duta pariwisata duta pariwisata ya iya jadi waktu itu gua ikutan iseng-iseng aja sih sebenernya ikutan koko Cici Jakarta oh oke itu tahun berapa ya? 2015 lah 2015 iya terus kepilih jadi? jadi itu awalnya ya seleksi biasa aja ya mungkin kayak seleksi basket lah ya ada audisinya dulu oh iya nah audisinya dulu terus masuk semifinalis terus masuk finalis nah waktu finalis itu di karantina karantina karantina? iya karantina terus karantina tuh sebenernya semuanya udah jadi koko Cici ada 30 orang 16 koko 16 Cici nah tapi selama karantina itu nanti ada malam final kan nah malam final itu dipilih kalo gak salah tuh ada 6 gelar lah gitu 6 gelar iya gelar namanya tuh? jadi ada koko Jakarta Cici Jakarta wakil 1 koko Jakarta wakil 1 Cici terus wakil 2 ada rapat 1 lu jadi koko ngapain? menjaga adik-adiknya enggak lah menjadi duta kari wisata aja jadi duta wisata apa namanya mempromosikan budaya tiongkok di Jakarta oh gitu iya itu kriteriannya bagus ganteng? gak harus sih dia tuh ada kalo gak salah 3 B 1 tank apaan tuh? jadi VR beauty terus brain terus sama talent gitu ini gak perlu gak perlu harus ganteng atau gimana sih yang penting kita punya pubis wiki yang bagus terus ada kemauan bisa lu bisa gak? gila kali bisa maksimal mau 25 poin 1 aja kan ada 1 poin aja kan? bisa bisa terus lu sekarang berarti jualan? jualan jualan aja jualan aja gitu ya basket nih masih main atau enggak? di PC atau apa? masih sih di di satu club iya di club gak mau ke pro mau gimana? enggak lu tapi sempet dulu ada sempet tawaran gak sih? ke timnah waktu SMA ya waktu SMA mau ke kuliah tuh sempet lah SMA nya di Semarang? SMA nya iya di Semarang jadi waktu SMA mau ke kuliah tuh emang itu pilihan yang sulit lah buat gue karena gue harus milih kayak apakah gue mau basket lagi atau mau bener-bener belajar ya gitu karena kalo misalkan emang gue mau basket lagi mungkin gue gak akan ambil jurusannya maksudnya universitas yang kemarin gue ambil sih jadi itu pilihan yang sulit jadi itu pilihan yang sulit apa pertimbangan lu? pertimbangannya mungkin ya waktu itu mungkin ngeliatnya basket masih belum semaju sekarang duit? ya mungkin lebih ke arah duit lah ya terus orang tua orang tua juga maksudnya inilah maksudnya ngarahin untuk ke arah kuliah yang bener aja kayak gitu jadi kayak setelah dipertimbangkan ya akhirnya gue milih lebih ke fokus belajar sih karena waktu SMA itu gue udah seminggu itu latihan 8 kali gitu 8 kali gitu seminggu itu 7 hari jadi ada yang sehari itu maksudnya kayak weight training gym langsung latihan jadi latihan itu sehari bisa 4 jam 5 jam itu 5 jam itu karena emang sekolah ini emang ini sih basket gitu karang tunis marah karang tunis marah turi siapa ya sekarang itu siapa ya Mario Davidson? ya itu adiklas Mario Davidson terus kalau kelas sih Andriano itu sih lu sempet waist bandit ya? itu sebenernya itu sih dateng aja konten aja sama si dari dulu ke content creator ya berarti ya dulu tapi kontennya bukan basket sih lebih ke foto-foto aja paling enggak gue mau nanya tapi nih kalau gue kan emang sebenernya kalau ditanya kenapa konten? karena gue karena covid kalau lu karena covid juga tapi selain covid ada gak? selain covid mungkin gue kalau gak kerja di motion gue gak konten gini sih itu kan karena covid itu kan banyak waktu luang ya iya ya manfaatin waktu luangnya aja sih manfaatin aja iya kayak sekarang kan udah masih buru kayak gini iya jadi ya paling seminggu konten ya mungkin sekali dua kali lah ya iya kayak gitu kan kalau kita ke lapangan take kan bisa langsung berapa konten gitu karena ya gimana ya kalau lu kan enak nih ada video nya nih kalau gue kan masih kayak gue take sendiri editing sendiri jadi semuanya masih sendiri ya iya boleh 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 nanti gue kontak nanti gue kontak apa yang ini? jadi jin? boleh boleh hahaha ya itu gue suka nonton sih konten kalian oh lu suka nonton? lu subscribe gak? subscribe oh pokoknya hahaha ini kayak angka lu liat post konten selalu take motion gitu gue selalu pake nih celananya kost hakinya hahaha iya hahaha lu subscribe satu kan doang apa? iya lah gue ini udah 10 hahaha hahaha lu beliin dong paka gitu paka gitu aduh udah makin kacau ini pembicaraannya udahlah itu aja sih kok evin thank you oke thank you banget lu udah nyebutin waktunya gak ngalahin gue juga hahaha boleh boleh ntar lain kali gue undang konten gue lah ih mau lah hahaha hahaha ya pokoknya itu aja sih tim M goodbye jangan lupa like, comment, dan subscribe ya thank you thank you oke kok evin subscribe bye